Intro Halo guys, kembali lagi dengan kami di Bahasan Teknisi Untuk review produk, hari ini kita akan membahas sesuatu alat nih guys Yang sering banyak nih dicari orang belakangan ini Mengenai polusi udara mas ya Bisa dibilang salah satunya Kira-kira apa tuh mas namanya tuh yang kemarin kita bahas Oh, yang gak tau kok tanya saya Itu adalah Blue Gas Analyzer guys Teknisnya agak begini guys Oke Mas Perkenalan Oh iya guys, kita lupa pengenalan Kali ini hostnya agak berbeda hari ini guys Hostnya hari ini biasanya adalah Mas Farhan dari host kita Kebetulan lagi umroh Lagi umroh ya Lagi umroh pergi kemana lah pokoknya Kayaknya jalan kaki ya Jadinya gak bisa saya gantiin Oke guys Saya lagi umroh dulu guys Oke, perkenalkan nama saya Andrew dari PT. Trinamika Salah satu tim dari marketing Farhan juga Nah, disini saya akan menggantikan si Farhan untuk sementara waktu Untuk membahas mengenai produk yang sedang gencar-gencarnya dicari oleh orang Yaitu Blue Gas Analyzer Atau bisa kita sebut sebagai Combustion Analyzer Oke Mas Rasino, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Oh sehat ya? Iya, cuma kurang bayarannya mas Oh kurang bayaran ya, memang begitu sih ya Iya, Mas Farhan udah ke umroh Baru-baru umroh nyubah umrohnya belum Sabar ya mas ya Oh iya Nanti kita gantian kalau gitu umrohnya Mas Andrew mau umroh? Oh jangan dong, kalau saya kan berbeda Oke Untuk Blue Gas Analyzer itu Apa sih Blue Gas Analyzer itu? Bisa di tolong dijelaskan gak secara singkat aja nih? Biar penonton tahu nih, apa sih Blue Gas Analyzer? Blue Gas Analyzer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur gas yang ada di exhaust kendaraan Exhaust kendaraan ya Combustion juga bisa Nah ada juga yang dari cerobong asap Cerobong asap Iya, biasanya cuma beda alat kalau untuk yang di cerobong pabrik itu Itu menggunakan CEMS CEMS? Iya, tapi kalau untuk yang di kendaraan biasanya kita familiar-nya menggunakan Combustion atau Blue Gas Analyzer Blue Gas Analyzer, oke Oke, berarti cara kerjanya Blue Gas ini nih, dia lebih mengukur si ini apa gimana Mas? Jadi, secara fungsi ini hampir sama dengan Gas Analyzer yang lain Cuma bedanya adalah kalau Blue Gas Analyzer kemudian ada Combustion Gas itu Bekerja di temperatur yang lumayan tinggi, biasanya di 60 derajat atau 80 derajat Nah, kalau untuk Gas Analyzer biasa kan hanya untuk mengukur di kondisi temperatur ruangannya Jadi sekitar 36 derajat celcius lah Tapi kalau untuk Combustion itu bisa mencapai sekitar 60 sampai ke atas lah, 60 derajat celcius ke atas Karena dia kan dari eksos, bisa dari eksos kendaraan, bisa dari eksos kenelopor dari genset juga bisa Seperti itu Oh berarti lingkupnya lebih general ya, yang sering ditemui orang seperti kendaraan, kemudian genset dan lain-lain begitu ya? Ya intinya sih lebih ke analisa untuk gas buang kendaraan Gas buang kendaraan Oke, kalau misalnya Blue Gas ini kan untuk mengukur gas buang Terus kemudian karena dia lebih masuknya ke entry level ya mas ya kalau misalnya Blue Gas ini ya Terutama review product yang akan kita keluarkan sebentar lagi yang kita tunjukkan itu masuknya ke entry level Nah, biasanya nih kalau ada entry level yang di atasnya sedikit nih ada nggak sih? Selain si Blue Gas yang akan kita bahas ini, kira-kira biar ada gambaran, oh ini ada entry level Kemudian nanti ke depannya lagi ada yang lebih baik lagi mungkin dari segala pengukuran Kalau mungkin ini untuk CO2A-nya doang gitu loh Jadi gini, kalau untuk di alat sendiri mirip kayak kursi duduknya pesawat ya, ada kelas ekonomi, bisnis gitu kan Nah kalau di Blue Gas sendiri itu juga ada untuk yang profesionalnya juga, ada yang low cost atau yang kelas ekonomi Nah, biasanya semakin rendah kelasnya itu gas yang diukur semakin dikit jumlahnya, misalnya hanya CO aja Tapi kalau semakin tinggi kelasnya, bisa kelas profesional, biasanya diukur tuh banyak kelasnya Biasanya parameternya ada CO, kemudian CO2, ada SO2, NOx, ada juga tambahan untuk Opacity Jadi Opacity itu digunakan untuk mengukur beberapa kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar Yaitu menggunakan Opacity itu membeda untuk membakar kendaraan dari oil light sama solar itu dari situ Jadi kalau Opacity biasanya untuk mesin-mesin diesel, itu pakenya Opacity Nah kalau kelas profesional, biasanya bisa untuk dua kendaraan itu, tapi kalau kelasnya ekonomi, hanya satu kendaraan umum saja Oke berarti, kira-kira alatnya ini bisa kita tunjukin nggak kok, sekarang ada alatnya nggak sih untuk full gas analyzer ini? Bisa, tinggal wane biru Wane biru, oke, kita tunjukin guys, alatnya guys Oke Sep, iyaaa, oke ini kecil imut dan lucu ya? Kecil imut menarik, lucu imut-imut ya, aduh Mungkin nanti kita bisa rekomendasikan ke beberapa komunitas motor sih, kita kan punya teknisi yang handel ya Kalau disentul, miring-miring dia Guys, ini adalah alatnya, namanya apa mas? Ini adalah Testo Flu Gas Analyzer Testo Flu Gas Analyzer guys Kebetulan ini tipe yang Testo 310, jadi ini kelas standar lah Standar standar ya, yang masuk entry level yang tadi kita sempat katakan Betul, jadi untuk, kayak personal pun kita bisa beli ini Betul Jadi, untuk alat Testo ini, saya kupas sedikit aja ya Jadi, Testo yang 310 ini digunakan untuk mengukur gas satu aja, jadi CO CO Idealnya, CO itu dikenal petul, harusnya itu nggak ada, kenapa? Karena pembakaran sempurna, harusnya yang menghasilkan itu adalah CO2, bukan CO Jadi, semakin tidak sempurna pembakaran itu, dia akan semakin banyak menghasilkan gas berapa ya? Oh, berarti bisa disimpulkan dengan gas ini, kalau misalnya kendaraan yang tidak baik, ketauan Ketauan, CO-nya lebih tinggi Kalau misalnya kendaraan kita sehat, yang dihasilkan itu bukan CO-nya sendiri, tapi CO2 yang dihasilkan begitu ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi guys, coba kita unboxing dulu ya Mas Iwan ya? Tapi sebelum unboxing, kita buka dulu ya, mungkin teman-teman kalau mau lihat spesifikasi, sebenarnya nggak perlu buka alat ya, dari belakangnya pun ada contekannya di sini Oh, ada nih, disimpulannya nih guys, di belakang Oke, jadi kalau teman-teman membuka, kayaknya membuka baju aja, tinggal buka Tinggal di-unboxing ya? Tinggal di-unboxing Kayak pengantin baru gitu? Hahaha, beda dong Oh, beda, oke Kita buka nih Mas ya Oke, kita jangan kebalik ya, di sini ada tulisan Testo Jadi, tulisan ini menggabarkan bahwa lokasi di atas dan bawahnya di mana, jadi ini kalau Testo kayak gini, berarti yang di atas yang ini Oh, di atas ini ya? Oh, oke, saya salah tadi ya Mas ya, berarti ya? Iya Biar tidak terbanting ya Mas ya? Ya, minta maaf dulu Oh iya, oke, oke Jadi, ini salah satu alat ukur yang selalu bertanya, Testo? Testo, testo, bukan dong Ini alatnya ya? Dari mana Mas? Alatnya ini? Dari... Testo ya? Testo dari mana sih? Kalau Testo di sini ada... Oh iya, nanti bisa teman-teman bisa baca sendiri Yes, di sini ya Oke Untuk Testo sendiri Di sini ada alamatnya white leg road Seperti ini? Ini kalau di bahasa Indonesian, lucu nih Apa itu? Jalan Dano Jalan Dano, leg road ya Hibur kita nanti Oke Mungkin kita sebutin... Sebutin itu ya, part yang didapet ya Jadi di Testo 310 ini kita dapat chargernya ada Kemudian unitnya, yang dipegang sama Mas Michael Kemudian di sini ada user manualnya Ada user manual Kemudian ada sertifika testnya Di sini ada, sudah lengkap ya Jadi ada sertifika test Kemudian ada manual book Kebalik Kemudian ada di sini ada... Sama untuk user guide-nya juga Nah, di sini kita dapat untuk filter-nya Oh, lengkapnya Ada juga untuk... Nah, ini Itu apa Mas Kate? Ini bukan... Bukan moncong putih Ini nanti dimasukkan ke lubang kenapa Oke, itu ya Oh, makanya dia deratnya bentuknya dari kecil membesar Iya Masukin aja Selagi, ukurannya adalah standar Iya Mas ya Tapi untuk modifikasi kayaknya nggak bisa ya Kalau modifikasi, teknisi kita kan kebetulan gelu-gelan Oh iya Kalau seksi motor, nullpot-nya bobrok tuh langsung Oke Ini ada USB-nya Oke Kemudian ini ada host-nya Host Sepertinya 1.4 ini atau 6mm Ini digunakan untuk mengukur tekanan Oke Ini ada unit-nya nih Iya Tadi moncong putihnya seperti mana ya? Ini moncong putihnya nih Mas Oke, jadi untuk pemasangan Teman-teman tinggal moncong putihnya Yang namanya moncong taruh di depan ya Oke Nah, ingat Masih di doang Yang salah biasanya adalah seperti ini Jadi di sini ada sensor temperatur ya Hmm Sensor temperatur itu sebenarnya ketutup sama moncongnya Jadi yang benar adalah seperti ini masangnya Jadi Masa moncong Nah, ini kan ada batasnya nih Moncongnya itu di sini ujungnya Seperti ini Jadi Biarkan sensor temperatur itu ekspos dengan udara di feed gas-nya Biar lebih ukuran Gitu Ya, jadi tinggal ini dimasukkan Ukur deh Tinggal yang lain ukur Masuk keluar Sesimpel itu ya Kalau cara pakainya ya Berarti ini untuk mengukurnya ini Hanya dimasukkan Dilihat Terus kemudian sudah keluar Lalu kita apakan Nah, jadi gini Flu gas analyzer itu hanya alat bantu kita untuk mengetahui Kandungan gasnya itu berapa persen ya Konten dari kombusian gasnya Nah, tentunya untuk dalam pengukurannya Yang pertama adalah Kita terus harus memilih jenis bahan bakarnya Jadi kalau teman-teman kayak kelas Memakai Kok Gak boleh deh Gak boleh dong Sensor-sensor Oke, katakanlah kendaraan ya Kita menggunakan Pertama Kemudian menggunakan Pertama juga ada turbo Banyak pokoknya Itu kita pakenya yang Oil leg aja ya Jadi pakenya yang oil leg Lalu kalau Saya punya nih Bajai tenaganya itu menggunakan Gas gitu kan LNG Nah, kalian pakenya yang natural gas Intinya cuma Sebagian umumnya Flu gas itu kita hanya setting Bahan bakarnya itu apa Terus Udah Parameternya apa yang mau kita ukur Terus Udah kita ngukur Tinggal ukur ya Yang pasti adalah Kita harus menentukan bahan bakar itu sebenarnya dulu Karena nanti ada nilai Reficient yang dipertimbangkan Seperti itu Oke Berarti Untuk flu gas ini sendiri Sudah teman-teman lihat Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit dari Mas Iwan Cara pemasangannya seperti apa Di sini ada sensor temperaturnya juga Terus kemudian cara penggunaannya seperti apa Terus kemudian hasil output yang akan ditampilkan untuk apa Juga semua sudah dijelaskan oleh Mas Iwan Oke Oke Mas Iwan, kalau misalnya kita mau beli alat ini bisa di mana nih? Kita bisa ke sales.atrid.com ya Nanti teman-teman bisa klik website di bawah semua nombor teleponnya di bawah sini ya Nanti kalau nggak ada tukang editnya saya palak Oke Iya Bisa langsung hubungi di sales.atrid.com Itu langsung saja teman-teman konteks saja nanti semuanya dari website, email, dan juga nombor telepon akan kita cantumkan di bawah Apapun alat deteksi ya Alat deteksi akan kembali ke kalau kita bilang itu ke takdirnya dia ya Jadi dia hanya untuk membaca saja Jadi percuma kita membaca menggunakan alat yang bagus Kalau kita tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang bagus Tentunya seperti itu Jadi sebenarnya yang menentukan polusi di Jakarta itu kemudian di Indonesia itu secara umum itu selesai Itu ya dari kebijakannya itu sendiri Jadi akan sia-sia ketika kita melakukan pengukuran menggunakan flugas analyzer Setelah kita mengukur kita diam saja itu sia-sia Jadi itu nggak ada gunanya Ya berarti intinya ya ketika kita punya solusi ya kita terapkan Intinya gitu sebenarnya Jadi kalau kita udah tahu nih Wah misal motornya Mas Endo itu nggak sesuai dengan standar di angka pencemaran di Indonesia Misal harusnya itu CO-nya itu 200 ppm Tapi motornya Mas Endo itu 8000 ppm gitu kan Nah solusinya gimana Nah bisa jadi Oh motornya Mas Endo itu pertama harus diservis dulu Kemudian menggunakan bahan bakar okna tinggi gitu kan Dan kemudian bagian alpot harus dibersihkan gitu kan Lalu kalau gimana Kalau seandainya Mas Endo itu nggak mau melakukan step seperti itu gitu kan Mungkin bisa ada kebijakan dibakar motornya aja Yang paling benar itu adalah mengganti kendaraan kita menjadi kendaraan listrik mungkin Mas Ya jangan dibakar juga kalau dibakar mah nggak balik modal ya kita ya Ya iya Oke intinya alat ini sebagai membantu kita untuk mengetahui ya Intinya alat ini membantu kita untuk mengetahui asal pencemaran dari kendaraan Manajua Nah setelah itu baru kita ambil kebijakannya seperti apa kita ambil langkah ke depan seperti apa Entah itu tadi seperti kata anjuran dari Mas Iwan Kalau misalnya motornya di atas apa namanya itu Sehatnya si motor itu menyebabkan polusi ya kita lakukan servis rutin Menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lumayan tinggi Dan itu kan sudah tersedia di mana-mana entah itu di SPBU apapun ya Nah jadi percuma kalau misalnya kita punya alat sudah kita ukur namun tidak kita tanggulangi dengan baik teman-teman Begitu Kira-kira tantangan atau masalah apa nih kalau misalnya kita menggunakan alat ini nih Oke tantangan yang umum adalah yang sering biasanya kesulitan kita adalah Ketika kita menghadapi kendaraan yang sudah dimodif bagian eksos knalpotnya Berarti penggantian knalpot yang tidak sesuai dengan standarisasi Iya jadi kan kalau memang knalpot standar itu kan ini gede terus ujung paling luarnya eksosnya itu kan kecil segini ya Jadi kalau kita masukkan seperti ini ini dimasukkan ke lubangnya itu pas Tapi kalau kita pakai knalpotnya yang akralingga Aku nggak nyebut merek karena akralingga Modifikasi lah yang lubangnya gede ya Iya ini segini doang jadi ya kok ukur sebenarnya udah ada di luar juga Oh nggak akurat jatuhnya Jadi itu sih kurang lebih paling ya yang untuk kendala yang kalau misalnya kita mau gunakan alat ini guys kalau misalnya kita mau ukur Berarti untuk modifikasi ya tidak bisa gitu intinya Jadi kalau di modifikasi yang minimal Kalau wah ini ya terlalu masuk gitu kan Kita masukin sekali ya Yang penting kita harus pastikan bahwa alat ini di bagian knalpotnya Jadi tereksos dengan udara di luar Oh berarti ini sensitif juga ya mas ya Sampai dia bisa terkontaminasi juga misalnya dari luar Ini vakum sih Jadi vakum dia itu ngambil gasnya ini kan ada moncong selainnya Temperatur dia ada vakum kan masuk ke sini Oh Jadi dihisap ini disini ada magnetiknya juga ya Cara kerjanya begitu ya Jadi ini dihisap ke sini Nanti dikeluarkannya ke sini Oke Jadi kalau kita menggunakan alat flugas Kita harus perhatikan keluaran dari alat ini yang mana sih Maksudnya keluar gas setelah diambil sampel Misalnya keluarnya dari sini Tapi kita untuk menggunakan alat nggak boleh seperti ini Oke berarti jangan dihadapkan ke muka guys Iya Tapi seharusnya hadap keluar ke arah lain yang tidak ada orang Jauhkan dari anak-anak juga ya Oke kalau kita udah sayang sama Tuhan Ya jangan dong Oke Berarti kalau misalnya untuk alat ini Cara pakainya seperti itu Nah ini kan masuk nih ke dalam nih mas Tadi kan dari vakum nih ceritanya nih masuk ke sini Terus kemudian dibaca oleh alat ini Terus kemudian dibuang lewat depan Nah ini kan masuk nih mas nih ceritanya nih ke dalam Dan ada sirkulasi Nah kalau misalnya untuk maintenance sendiri Gimana dong? Udah ada ya Oh sudah tersedia semua nih dari satu paket pembelian dari flugas ini sendiri Dari si Testo Sudah ada filter yang tadi sempat dijelaskan di awal Oleh mas Iwan ternyata sudah termasuk untuk filternya sendiri guys Cuma kita gak dapet omong untuk beli alat Dapat istri kita gak dapet Oke Guys mungkin segitu aja guys untuk review product Sedikit podcast ya Podcast singkat ya Dengan di latar belakangnya dengan review alat Kira-kira begitu saja yang bisa kita sampaikan di flugas Testo 310 Jika teman-teman berminat untuk mencari alat ini dan alat-alat pengukuran lainnya Bisa kunjungi di www.tridinamica.com Atau bisa lanjut kontak ke email kami di sales at tridinamica.com Ataupun nomor yang tertera di bawah deskripsi ini Oke guys paling segitu saja Terima kasih guys Sampai jumpa